Halo Youtube, selamat malam dan selamat datang di Jekos Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Oke, di Youtube pada hari-hari belakangan ini, ini kita disuguhkan dengan berita yang kurang menyenangkan ya. Yaitu ada dugaan ya, dugaan yang perseteruan antara salah satu Youtuber asal Korea Selatan yang lagi beken sekarang-sekarang ini di Indonesia, yaitu Hari Chisong dan Deddy Kobuzier. terkait dengan satu insiden di program Hitam Putih Trans 7. Insidennya itu katanya ada dugaan yang menyatakan bahwa Hari Chisong ini kecewa dengan tim Hitam Putih Trans 7 karena konsep acaranya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Mohon maaf, saya ubah posisi dulu. Katanya konsep acaranya tidak sesuai dengan keinginan dari yang bersangkutan. Kemudian ada juga yang mengatakan, oh ini ibunya Hari Chisong itu sakit karena ada kaitannya dengan kejadian tersebut ya. Jujur aja saya membuat video ini pada malam ini hari Sabtu tanggal 22 September 2018. Dua minggu setelah saya membuat video terakhir tentang masalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US Dollar. Saya membuat video ini maksudnya tidak untuk memperkeruh suasana antara Didi Korbusier maupun dengan pihak Hari Chisong. Dan juga kami, dan juga saya pribadi juga tidak ingin sebenarnya tercampur dalam persoalan ini. Namun saya hanya sekedar memberi saran kepada kedua belah pihak, baik itu pihak hitam putih Trans 7, termasuk Didi Korbusier dan pihak Hari Chisong untuk seenggak-enggaknya bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara bermusyawarah dan bermufakat. Itu lebih bagus ketimbang saling sindir, ketimbang saling membuat video pernyataan, saling claim who's right, who's wrong. siapa yang benar, siapa yang salah, di Youtube, kayak gitu. Itu kan nggak bagus, itu kan hanya akan memancing descending opinion. Nah, nanti saya akan sertakan, insya Allah, video pernyataan masing-masing ya, dari Hari Chisong maupun dari Didi Korbusier terkait dengan insiden di program hitam putih ini, itu di kolom deskripsi atau nanti di atas kanan dari video ini. Supaya, dan tolong bagi Anda yang subscribe channel Youtubenya Didi Korbusier maupun Hari Chisong, kalau Anda juga follow Instagram dari kedua pihak itu, tolong sebarkan video dari saya ini, James Ross Charles Winsor. Ini penting untuk didengar oleh kedua belah pihak. Nanti saya juga akan, insya Allah kalau ada waktu, mungkin saya akan coba DM ya, insya Allah coba DM dari masing-masing pihak, agar supaya nonton video ini. Saya tidak berharap untuk endorsement ya, nggak. Tapi saya disini hanya menyarankan, kedua belah pihak itu, lebih baik duduk bersama, bermusyawarah, bermufakat, gimana cara jalan keluar yang terbaik dari persoalan ini. Karena saya nggak mau mendengar, karena saya nggak mau mendengar klaim siapa yang benar, siapa yang salah. Sampai-sampai Didi Korbusier harus bilang, kalau lo benar, lo nggak salah, lo nggak mesti minta maaf, gitu. Bahkan beliau, bahkan dia ngajarin anaknya, Aska, itu satu hal yang menurut sebagian besar orang tua di Indonesia itu tabu. Ya kan? Kalau memang dia nggak, kalau memang Bapak si Didi Korbusier itu nuding atau nuduh Aska Korbusier itu sesuatu, tapi memang itu Aska-nya banta, itu nggak benar, diajarinnya untuk fight back, untuk lawan balik, gitu loh. Nah ini kan menurut sebagian besar orang tua di Indonesia, yang memang kata Didi Korbusier ada benarnya juga, ya itulah kebiasaan yang nggak bikin negara ini jadi maju atau apa segala macem. Itu kebiasaan, itu satu kebiasaan yang menurut sebagian besar orang tua di Indonesia cukup keliru ya, lantaran kembali lagi kepada faktor budaya ketimuran nomor satu, dan yang nomor dua adalah faktor norma agama, gitu. Norma dari agama, gitu. Ya itulah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi lebih alangkah baiknya, ya untuk meredakan ketegangan ini, dan pihak Hari Chisong tidak mengatakan yang macam-macam terhadap pihak Dedi Korbusier, dan pihak Dedi Korbusier juga tidak mengatakan yang macam-macam terhadap pihak Hari Chisong, gitu. Ya sekarang untuk sama-sama tell the truth, kenapa saya, ya disini saya menyarankan untuk kedua belah pihak, baik itu pihak Kitan Putih Trans 7, termasuk Mas Dedi Korbusier, maupun pihak Nuna Hai Chisong, untuk duduk bersama, mesyawarah, mufakat, dan tentukan bagaimana jalan keluar dari masalah ini. Karena saya tidak ingin terjadi publik itu menjadi ada polarisasi. Oh yang satu berpihak, oh yang satu bela Dedi Korbusier mati-matian, wah dengan mengatakan Hari Chisong macam-macam, misalnya. Atau ada pihak yang membela Hari Chisong, nanti ngomongin Dedi Korbusier yang macam-macam. Itu saya nggak mau. Jangan seperti itu. Itu namanya, nah takutnya kasus ini malah menjadi, tidak selesai menimbulkan descending opinion, dan akan menimbulkan polarisasi lagi. Akan menimbulkan polarisasi di antara kedua kubu ini. Ini nggak bagus saya bilang. Nah makanya, segera selesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Dengan duduk bersama, berdialog, bermediasi. Ya kan? Gimana jalan keluarnya? Dan saya harap kedua belah pihak, gentle masing-masing dengan kesatria, mengakui kesalahan masing-masing. Agar tidak lagi terjadi kisruh yang berkepanjangan. Karena yang saya lihat, saya juga cukup jengkel ya. Youtube itu beberapa kali ada kekisruhan yang menimbulkan polemik di masyarakat. Atau menimbulkan adanya descending opinion, adanya polarisasi gitu. Saya tidak mau terjadi seperti itu lagi. Pemirsa, ini yang mau saya sampaikan. Judul vlog saya ini mungkin agak sedikit kontroversial. Dan pasti saya akan mendapatkan hujatan, teror, intimidasi, atau bahkan persekusi dari TV. Karena judulnya kontroversial. Dari TV menjadi tifu. Dari televisi menjadi tipu-tipu. Itu judulnya. Kenapa? Ya, saya mengangkat sedikit ya pendapat dari Hari Jisong yang katanya dia merasa tertipu oleh pihak Hitam Putih Trans 7 karena konsep programnya tidak sesuai atau bagaimana. Awalnya dia mengatakan pengelomba maka segala macam itu di dalam videonya. Nanti Anda bisa saksikan sendiri di videonya. Dan nanti kalau belum nanti saya letakkan di kolom deskripsi atau di kanan atas dari video ini. Atau nanti saya letakkan di... Saya bagikan aja di Facebook saya. Supaya Anda bisa nonton nanti. Dia tuh mengatakan hal yang demikian. Itu menurut pihak Hari Jisong. Dan dia menampilkan percakapan beliau dengan pihak Hitam Putih Trans 7. Walaupun itu sebenarnya juga tidak benar. Tidak betul ya. Kenapa tidak betul? Karena kalau memang itu buktinya tidak sesuai. Nah ini bahaya. Hari Jisong bisa kena undang-undang ITE. Dan karena Hari Jisong itu adalah seorang ekspatriat. Nah hal yang paling berbahaya yang bakal dihadapi oleh Hari Jisong itu adalah dia bisa dideportasi. Dia bisa dideportasi, dipulangkan ke Korea Selatan dan bahkan bisa masuk blacklist. Tidak boleh lagi masuk ke Indonesia. Tentu tidak ada orang yang mau di blacklist dari Indonesia. Orang asing ya. Orang asing yang dianggap hanya akan membuat masalah. Nah itu jangan sampai terjadi kepada Hari Jisong. Oke. Jadi. Yang saya ingin kritisi itu adalah TV itu seakan-akan kecuali satu TVRI ya seakan-akan hanya menyajikan suguhan drama, 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 dan drama gitu loh. Atau mungkin acara yang settingan, settingan, dan settingan gitu loh. Baik itu reality show atau sinetron yang memang jelas-jelas itu settingan atau itu acara talk show atau acara apa gitu sakan itu semua settingan. Bahkan mohon maaf. Ya. Mohon maaf. Berita pun itu pun juga settingan. Terlebih lagi di antara 15 TV nasional di Indonesia yang bisa Anda saksikan secara gratis atau free to air ya kan hampir semua TV berita di Indonesia itu dimiliki oleh orang politik. Kita tahu ada Metro TV TV berita pertama di Indonesia itu pemiliknya adalah Pak Surya Paloh politikus mantan kader partai Golkar yang kemudian jadi ketua umum partai Nasdem. Kemudian ada setelah Metro TV ada iNews atau dulusan TV iNews punya Haritano Sudibyo chairman MNC pengusaha dan beliau juga mendirikan partai partai Perindo dimana beliau ketua umumnya sebelumnya beliau ada di partai Nasdem dan pernah juga di partai Hanura lalu kemudian ada TV One dulu La TV ya kan TV One punya Abu Rizal Bakri politikus senior dari partai Golkar ya kan ada dua TV berita yang memang tidak berapiliasi dengan tokoh politik Kompas TV dan Berita Satu News Channel ya kan tapi apakah berita-berita di Kompas TV dan Berita Satu News Channel ini dipastikan independen terpercaya walau tidak ada sentuhan dari tokoh-tokoh politik gak bisa di gak tentu saya bilang selama patokan televisi di Indonesia masih rating and sharing dan masih mengandalkan rating and sharing dari Nielsen yang memang itu hanya mensurvey penonton-penonton di kota-kota besar ya selama itu juga petelevisi yang di Indonesia akan dihiasi dengan settingan 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 drama 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 sinetron sinetron dan sinetron RCTI ada sinetron SCTV ada sinetron Indusial ada sinetron ANTV ada sinetron MNC TV ada sinetron ya kan ada sinetron drama iNews ada sinetron sinetron politik iNews TP1 Metro TV Kompas TV Berita Satu News Channel ada sinetron sinetron politik sinetron hukum sinetron kriminal dan seterusnya lantas apa yang apa sih dan ini lagi ada drama lagi sinetron trans 7 hitam putih lah saya mau tanya hitam putih trans 7 itu kan acara yang lumayan bagus beberapa kali masuk nominasi Panasonic Global Awards maupun Net Indonesia Choice Awards sebagai acara yang bagus tapi yang mau saya tanya hitam putih itu apakah talk show yang selama ini digembar-gemborkan yang berpositif ya atau ini bertransformasi menjadi talk show yang dramatis itu yang mau saya tanya dengan kasus ini saya tidak bisa mengimpulkan kalau hitam putih itu sudah berubah menjadi talk show yang dramatis enggak saya tidak bisa mengimpulkan demikian sampai ada provennya sampai ada proofnya ada buktinya karena saya tidak mau menyebar hoax disini tapi yang mau saya sampaikan adalah selama pertelevisi yang di Indonesia masih mengandalkan tadi rating and sharing dari Nielsen dari Nielsen Media Research dan Nielsen Media Research itu hanya men-survey penonton di kota-kota besar seperti Jakarta Bandung Surabaya dan seterusnya ada 6 kota kalau saya tidak salah ya selama itu pula mereka akan terus berupaya membuat acara-acara yang gimana acaranya supaya bisa mendatangkan penonton yang banyak bisa melejitkan rating bisa melejitkan audience share sekalipun itu acara kualitasnya jeleknya bukan lain gitu gak sekarang begini aja deh ya katanya youtube lebih dari tv ya toh tapi ternyata di youtube pun ada drama berkepanjangan di tv dramanya lebih berkepanjangan lagi jadi apa sih bedanya youtube dengan tv kalau sama-sama diisi drama yang berkepanjangan gitu loh kenapa gak kenapa gak gini aja sih katanya nama gimana mau tampil di youtube fanfest gimana tahun ini mau bikin youtube fanfest Indonesia ya tffid kalau isinya ya drama lagi drama lagi drama lagi akan sama seperti tahun lalu tahun lalu youtube fanfest Indonesia tidak ada youtube fanfest Indonesia 2017 gak ada orang banyak bilang orang banyak berharap tahun 2018 minimal ada youtube fanfest Indonesia tapi kemungkinan sulit kenapa isinya drama lagi drama lagi drama lagi gak sudah-sudah gitu loh apalagi ada beberapa youtuber mohon maaf main politik kalau menyampaikan pilihan politik gak apa-apa silahkan itu hak pribadi itu demokrasi wajib kita hargai karena itu konstitusional tapi kalau sampai bener-bener ada propaganda politik yang disampaikan oleh youtuber Indonesia apalagi ini sekarang adalah tahun-tahun politik ya tanggal 23 September 2018 itu deklarasi kampanye damai untuk pemilu 2019 dan selama 6,5 bulan atau hampir 7 bulan ke depan sampai April 2019 pemilu itu akan diisi oleh kampanye-kampanye itulah itulah drama di tahun politik ini nah apa perlu drama politik itu juga harus dibawa ke youtube gitu loh apa masih kurang drama politik yang disajikan di tv-tv mau itu di di metro tv di inews di tv1 di kompas tv di di berita 1 news channel apa itu belum cukup after itu di CNN Indonesia juga maaf saya lupa sebut CNN Indonesia perlu dibawa ke youtube juga tentu enggak kan orang datang ke youtube mereka mau cari tontonan yang tontonan alternatif yang beda dengan apa yang ada di tv itu sudah pasti sudah pasti sudah paham karena saya sudah hampir 3 tahun aktif di youtube hampir 3 tahun saya aktif di youtube makanya saya belajari saya beristirahat dulu dari bikin vlog karena saya sedang survei sedang mengamati karakter-karakter dari penonton-penonton youtube itu seperti apa gitu loh kawan-kawan semua nah saudara kalau misalkan drama yang ada di tv itu dibawa lagi ke youtube apa bedanya youtube dengan tv ini saya mohon maaf saya endorse lembaga penyiaran publik kita tvRI kalau mau tayangan yang berkualitas bebas dari drama tvRI pun juga ada berita politik ada tapi tidak sebanyak lapak lain tidak sebanyak tv-tv yang lain tvRI tv publik tv masyarakat bahkan tvRI ghost digital ghost millennial tvRI tetap pada kaedahnya tetap pada hitohnya sebagai tv publik sebagai medianya masyarakat media milik seluruh masyarakat indonesia ya kan mau itu mau itu media mau itu penguasa maupun rakyat jelata semua punya stake di tvRI nah kenapa kita tidak kembali ke tvRI sesuai sesuai dengan tagline yang lagi digembar gemburkan kami kembali kenapa kita tidak kembali menyaksikan tvRI daripada kita kepanasan nanti menanggapi peseter one day di komuzir dan hai jisong cuma gara-gara satu imsi dan hitam putih trans 7 kenapa tidak nonton tvRI karena tvRI sudah oke mulai malam ini tvRI menayangkan kembali drama fenomenal dari NHK Jepang Oshin itu drama fenomenal dari NHK yang populer tahun 80-an tahun 80-90-an Oshin itu mengajarkan seorang wanita yang berasal dari keluarga miskin banget dan hidupnya penuh dengan kesusahan penderitaan tapi dia bekerja keras sampai pada akhirnya dia menjadi konglomerat menjadi juragan supermarket kenamaan di Jepang Oshin kenapa kita tidak menonton itu saja Oshin ya kan bagus loh atau kenapa kita tidak nonton program berita legendaris dunia dalam berita setiap Senin sampai dengan Jumat jam 9 malam menambah wawasan tantang dunia atau tvRI kan menanyakan lagi ACI Aku Cinta Indonesia ya kan itu acara zaman dulu tapi ditayangin lagi di tvRI itu bagus acara itu Aku Cinta Indonesia mengajarkan pada kita semua untuk mencintai tanah air kita Indonesia dengan apa yang kita bisa daripada sibuk apa bikin acara yang mohon maaf serba settingan serba palsu serba hoax bahkan mohon maaf itu berita sampai dibuat-buat seakan berita sampai dibuat-buat untuk gembar-gemborin itu rating nanti kan tvRI mau bikin real count sebuah alat real count yang nonton TPR itu siapa aja jadi tidak lagi mengandalkan nielsen-nielsen kayak gitu tunggu aja kenapa kita tidak kembali menyaksikan tvRI ya enggak daripada nonton drama di youtube ada youtube Indonesia ada drama di tv ada drama berkepanjangan gitu loh sampai-sampai melahirkan orang-orang yang geblek kalau kata Deddy Kobuzier yang enggak bisa memahami kata-kata yang disampaikan oleh Deddy Kobuzier dalam video embarrassment terhadap hari Cisong itu nanti ditonton aja nanti ditonton aja kenapa kenapa enggak ke tvRI aja sih luangkan waktu berapa ini aja nonton tv saya aja kalau nonton tv pun setiap ini palingan ya paling banyak nontonnya tvRI sekarang bukannya saya sombong atau bukan saya mau endorse tvri memang saya mau endorse tvri kenapa tvri itu tv publik iya kan nah makanya daripada makanya saya bilang kalau untuk masalah yang itu-itu janganlah di tv-tv yang menjual rating and sharing jadi bikin settingan mendingan kalau hari ya saya bilang ya saya bilang ya saya bilang Nona anda salah kalau mau nonton seperti itu ke tv yang mengandalkan rating and sharing dari Nielsen itu salah saya bilang salah tempat lah istilahnya jangan disitu jangan ditransetuju mending 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 di tvri di acara gilang dirga show itu kan cakep jadi tidak tidak ada sampah lagi yang bertebaran gitu loh ya intinya itu aja sih yang mau saya sampaikan jadi sekarang mari kita jadi penonton youtube dan penonton tv yang bijak yang smart gitu loh kita bisa belajar dari sekarang memilah dan memilih mana tayangan-tayangan televisi yang isinya drama mulu settingan mulu karangan mulu dan mana tayangan tv yang memang benar-benar berkualitas gak peduli writing and sharing dan juga youtube mana video youtube yang kira-kira bagus dan menghibur berkualitas gitu ya jangan pakai emosi tapi pakai nalar dan logik dan mana yang gak bagus belajar dari sekarang ya dan saran saya satu kalau selama pertelevisian Indonesia masih begitu ini belajar dari kasusnya dediko buzir versus hari jisong alangkah baiknya kita kembali ke tvri saluran pemerintah satu bangsa terima kasih terima kasih santi 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 om nama buddhaya selamat malam semuanya selamat malam selamat malam selamat malam